Bismillahirrahmanirrahim Saya full time business hidupnya dari Shopee Tapi saya mau mengkritik Shopee soal ini Apakah mungkin Omni Channel jadi solusi? Loh kok gak nyambung? Nah akan saya kasih lihat Oke kita lanjut dulu Kenapa saya bilang Shopee jahat? Ini saya kasih lihat omset saya di 12.12.2021 Ini 2021 ya bukan 2022 alias tahun lalu Omset saya fantastis sekali Satu hari 100 juta ini 109 juta Ini luar biasa besar buat saya ya Sehari segini itu luar biasa besar buat saya Dan ini tahun lalu Tahun ini gimana? Tahun ini jauh di bawah ini Tapi tahun lalu Bisa dilihat ini Ini juga tipikal Tahun ini juga sama Kalau repeat order kami memang di seginian Nah Tapi masalahnya Contoh nih Ada produk yang ini Ini harga asli Harga terjual saat itu gak segitu ya Ini produk yang ini omsetnya adalah 35 juta Lalu terjual piecesnya 1507 Berarti terjualnya itu adalah Kita hitung 35 juta Eh 35 juta dibagi 1.500 ya tadi Dibagi 1.500 1.500 Sama dengan 23.333 rupiah Itu produk tersebut HPP nya adalah 22.000 Sebenarnya 21.000 sekian Tapi biar gampang ya 22.000 22.000 Jadi saya punya gross profit 1.333 rupiah ini Belum dikurangi admin fee loh Jadi harus aslinya 23.000 tadi 23.000 Dikurangi admin fee Kalau admin fee shopping mall Saya tuh kenanya sekitar 12% lah Berarti dikali 1 di minus 12% Berarti 0,88 Ini uang yang masuk ke saya Uang yang masuk ke saya 22.000 Perkiraan ya Ini belum hitung voucher Belum hitung yang gagal COD Belum hitung yang komplain dan sebagainya Ini perkiraan aja Dikurangi HPP nya adalah 22.000 Berarti 1.760 rupiah per piscis Saya merugi dikala tahun lalu Dikali 1.500 1.500 piscis yang tadi Berarti saya merugi 2.600.000 Untuk mendapatkan omset sebesar 109 juta Aslinya hitungannya lebih rugi lagi dari itu Belum yang produk-produk yang lainnya Sebenarnya saya sudah sadar bahwa memang Kala itu ini submit promo Kemungkinan akan rugi Apalagi kalau nggak teliti Tapi saya waktu itu berharap Di repeat order Karena saya cukup pede Dengan repeat order saya Yang segini lumayan lah Segini lumayan banget sebetulnya Dengan repeat order segini Dan kemarin juga Bahkan sempat Beberapa Minggu lalu apa ya Beberapa minggu lalu Kami lagi sepi-sepinya Dan repeat order sampai 40% 45% Itu kan gede banget repeat order 45% Berarti terselamatkan oleh repeat order Alhamdulillah Nah balik lagi Jadi Ini si 100 juta ini Omset Yes 109 juta Dikala Dikala 12-12 tahun lalu Tapi aslinya profitnya rendah sekali Setelah saya hitung Saya setelah hitung lebih detail Ternyata ruginya lumayan banget Ternyata Nggak ada untung sama sekali Saya di tahun itu Di tanggal tersebut Setelah itu Baru lebaran tahun ini Saya insyaf Soal hal-hal seperti ini Ternyata 11-11-12-12 itu Lebih Lebih cocok untuk clearance Bukan untuk nyari profit Lebih cocok Misalkan kalau teman-teman punya Punya produk-produk yang nggak laku Lebih cocok dibuang di 11-11-12-12 Jual rugi aja Tapi kalau produk-produk yang laku Bagusnya memang jualan Cari untungnya di Bukan di 12-12-12-11 Atau bukan di twin date Nah Kenapa sih Kekaitannya apa sama Shopee jahat Gini Bagi Shopee Yang terpenting itu omset Bagi Shopee itu terpenting omset Jadi Shopee kan nggak tahu Saya nggak lapor ke Shopee Shopee ini Gue Omset 109 juta Ruginya Katakanlah 10 juta ya Ini saya rugi Shopee kan nggak tahu Dia peduli amat Kayak gitu Dan dia sudah dapat Omset dari sini Ini omset Omset seller center Dikurangi admin fee Itu adalah omset Shopee Tapi ini adalah GMV dari sisi Shopee Yang intinya Shopee kan sudah dapat untung Walaupun Shopee sebenarnya Masih rugi ya Secara perusahaan Masih rugi juga Jadi Shopee seakan-akan Ngajak kita untuk Sama-sama rugi Dan faktanya lagi Kalau 11-11 12-12 B campaign gitu Saya suka diminta Diskon 90% 80% Itu luar biasa Besar Mana mungkin kan Saya sehari-harinya Jual 10 kali HPP Untuk produk jilbab Gamis Yang produknya sudah Sangat red ocean Jual 10 kali HPP Kecuali kalau saya memang Brand sudah besar ya Saya kan brand UMKM kecil Jual 10 kali HPP Sama aja bohong Sama aja gak jualan Jadi Shopee memang Nekan Diskon ke sellernya Dan bagi Shopee Memang omset Sebesar-besarnya Dan Wajar Kalau ngurangin diskon Eh nambahin diskon Atau nurunin harga Ya nurunin harga Omset akan Kedongkrak Omset Kedongkrak Dan ini Kedongkrak Apa produk terjual Tapi tergerusnya Profit Nah bagi seller Terpenting Omset dan profit Kalau Shopee Terpenting adalah Omset Omset Keseluruhan Omset si seller Kalau bagi seller Ya omset dan profit Duanya hanya penting Kalau omsetnya kecil Profit juga belum tentu besar Kalau omset Eh kalau omsetnya kecil Profit juga pasti kecil Kalau omsetnya besar Belum tentu profitnya besar Dan lain sebagainya Yang jelas Dua-duanya penting Kala itu Kala tahun lalu Saya sudah sadar Bahwa mungkin akan Tidak profit Tapi saya gak sadar Ini akan rugi banget Si 12-12 tahun lalu Nah Omset dan profit ini Waktu itu saya mikir Ah karena repeat ordernya bagus Lalu organik saya masih bagus Jadi ya gak apa-apa lah Saya submit aja Jadi ada yang memang submit rugi Ya no problem Dan masih oke-oke aja Januari, Februari Masih oke Lebaran masih oke Masih ngedongkrak penjualan Karena tadi berharapnya Si repeat order Teman-teman juga Kalau mau jual rugi Harus cek repeat order Teman-teman berapa Ngitungnya lumayan agak Ngejelimet itu Jadi disimulasiin Kalau repeat ordernya 10% Dari yang jual rugi itu Misalkan order lagi 10% nya di bulan depan Dan sebagainya Dihitung-dihitung lagi Oh memang repot Oh memang repot Itu teknik ini Kalau mau jual rugi di twin date Itu akan bahaya Kalau organiknya fail Kalau organiknya fail Dan repeat ordernya fail Itu omset gak penting Tapi profit penting Karena ya mau gimana lagi Kalau teman-teman ngerugi Di kala itu Dan terus organiknya jelek Lalu repeat ordernya jelek Ya artinya rugi udah beneran rugi Gak ada Gak ada timbal balik Dari kerugian tersebut Apalagi kalau pakai hutang bank Aduh Kalau organiknya fail Terus main jual rugi Terus ada hutang bank Ah udah Udah itu hutang bank kan Bunganya lumayan banget 10-13% itu lumayan banget Mainnya kayak saya Di Jilbab Di Gamis Di Red Ocean Wah udah Itu udah hancur Sudah Itu berat-berat Untuk ngedongkraknya Sepenglihatan saya kayak gitu Mungkin salah ya Nah Kenapa saya bilang jahat Shopee Karena Shopee itu gak naruh Kolom HPP Jadi Kalau misalkan nih Shopee di database produknya Naruh kolom HPP Kayak produk saya yang tadi nih Kalau produk saya yang ini nih Yang Baju Yuli Jilbab Bergomarian Blablabla Ada Databasenya ada Saya masukin HPP 22.000 Itu Kita akan lebih aware Jadi setidaknya Submit promo akan lebih aware Jadi mau submit promo 11-11 ke 77-66 ke Mantul sale ke Mureh lebih baik ke Pasti akan lebih aware Oh Ini permintaan Shopee Di bawah HPP nih Submit gak ya Setidaknya itu Setidaknya kita lebih aware Submit atau tidak Kalau misalkan produknya Produk laku Ya mungkin kita gak submit Tapi kalau misalkan produknya Untuk di obral Ya mungkin kita submit Jadi sederhana Kalau kita tahu HPP Langsung terintegrasi di interface Shopee Kita jadi lebih aware Dan mungkin juga laporan Lebih real Sekarang laporan Omset seller center aja Ini udah gak Gak terlalu real Hati-hati teman-teman Jadi ini Omset seller center Belum tentu Omset cash in Ke teman-teman Jadi Bijaknya Karena Ada COD lah Ada pengiriman Dan sebagainya Bijaknya Omset teman-teman itu Di laporan keuangan Adalah yang cash in real Cash in yang masuk Ke tangannya teman-teman Nah Kalau ada gross profit Ada HPP Kalau kita masukin Kolom HPP di Shopee Kita bisa Bisa tahu Gross profit kita Kita ruginya dimana Ini lain sebagainya Sebenarnya kita tahu Gross profit Kalau sekarang Faktanya saya Nge-generate gross profit Lumayan 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 Agak puyang juga Sebenernya Karena Nyambungin dari berbagai Marketplace Shopee Tokopedia Lazada TikTok juga Aduh jadi lumayan pusing Lalu kalau ada kolom HPP lagi Kita bisa tahu Price fitnya Oh ternyata Kalau misalkan Produk yang A Misalkan Kalau saya mau Kalau anda mau Omset 100 juta Ya harganya harus sekian Tapi ruginya sekian Jadi jelas Jadi jelas Mana Mana yang salesnya tinggi Tapi profitnya rendah Mana yang profitnya tinggi Tapi salesnya rendah Itu jadi jelas Nah itu sesederhana itu Teman-teman Saya udah lama nyarankan ini Beberapa kali meeting Sama Shopee Rasanya saya selalu Menyarankan ini deh Saya andaikan ada kolom HPP Di database-nya Shopee Nah Saya berharap Siapa tahu Ada Omni Channel Yang bisa Sejujurnya ya Saya gak pakai Omni Channel Dan beberapa kali Omni Channel Ngontak saya untuk Ngendor saya Dan saya tolak Karena saya gak pakai Omni Channel Untuk skala Menurut saya Saya sudah hitung-hitung Skala 200 order per hari itu Menurut saya gak terlalu butuh Omni Channel Tapi jika ada nih Omni Channel Yang bisa Bisa ngegabungin Nge-compile data Semua marketplace Dan bisa masukin Kolom HPP Oh mungkin saya mau join Omni Channel tersebut Jadi kalau teman-teman Ada yang pakai Omni Channel Yang bisa masukin Kolom HPP Tolong share di komentar ya Mungkin saya juga Mau gabung Mau subscribe juga Atau mau beli Jasanya si Omni Channel tersebut Oke jadi itu Kesimpulannya adalah Shopee jahat Dalam tanda kutip Karena Kita harus ngitung Manual Profitabilitas kita Jadi Ini gawat banget Buat teman-teman Yang Yang gak bisa Yang bukan gak bisa Yang Kurang teliti ngitung Itu bisa bahaya Apalagi yang gak tau HPP Masih ada seller-seller Yang gak tau HPP nya berapa Itu juga Itu lebih bahaya lagi Oh itu aja Mudah-mudahan ada manfaatnya Video ini Pesan terpentingnya adalah Teman-teman Hati-hati dalam submit promo Harus tau HPP nya Dan Persen terpenting kedua Jika ada Omni Channel Yang bisa ngasih solusi Ke masalah saya tadi Yaitu yang Yang Tidak ngitung HPP Secara Terintegrasi Boleh Boleh banget Komentarin di kolom komentar di bawah Mungkin saya akan gabung Ya mungkin saya akan gabung Sekian Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jangan lupa subscribe Dadah